Kecintaan kita semua Bagaimana? Tambah ganteng Alhamdulillah Masya Allah Ini agak miring karena saya Gak bisa ngaturnya, gimana supaya madep Seperti ini Masa Pak Abdul Mukti itu kan bisa bagus gitu madep Gak apa-apa Bisa kelihatan aja udah seneng Bisa kelihatan udah seneng Mbah kita tadi diskusi Soal banyak hal Apa yang Abah bisa Sampaikan Mbah di kesempatan ini Soal bagaimana Saya ingat waktu itu pernah Nana diskusi sama Abah ketika Nana tanya soal Moderasi, moderat Terus Abah bilang loh nah Islam itu ya Moderat, di luar moderat itu Bukan Islam, itu masih Nana ingat sampai Sekarang Mbah, jadi mungkin bisa Menyambung ke soal itu Iya Apa namanya moderat Ya seperti ulama-ulama yang Ngumpul sekarang inilah Gampang itu, gitu aja Kalau yang enggak seperti ini Ya tidak, gitu ya Ini contoh-contoh saja Ya contoh Jadi sebenarnya Seperti tadi sudah disampaikan Oleh tokoh-tokoh yang hadir disini Bahwa Ilmu pengetahuan tentang agama Itu penting sekali untuk beragama Banyak sekali Orang itu Yang semangat keberagamaannya Begitu berkobar-kobar Tapi tidak diimbangi Dengan kedalaman Pemahaman agama Ini yang menjadi masalah Ditambah lagi Dengan orang-orang yang didengarkan orang Sekali lagi Ada mereka yang didengarkan orang Karena dia kiailah Atau ustadkah Atau jahilah Atau mubalekah Atau pemimpin apa saja Itu Mengucapkan atau Menyampaikan narasi kebencian Ini saya kira Harus tidak ada Semua jahilah Semua kiailah Semua ulama Harus menghilangkan Narasi kebencian Baik benci kepada Apa saja Karena itu tidak cocok Sampai sekali Dengan Adinur Dinur Rahmah Tidak cocok Dengan Nabi Rahmah Nabi Muhammad SAW Tidak cocok Dengan Bismillahirrahmanirrahim Tidak cocok Tidak cocok semua Karena Apa namanya Dengan tujuan juga Rahmatan di alami Juga tidak cocok Kebencian Inilah Yang paling Menyulut 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 Anak-anak muda yang Belum banyak Membaca Menurut istilahnya Pak Mukti tadi Yang Apa namanya Gampang Tersulut Karena Kebencian Menggunakan Atas nama Agama Kebencian Yang menggunakan Atas nama Agama Ini mengikuti Trend Semua Kepentingan kita Itu mengatas Namakan Agama Semua Kalau kita Tidak mempunyai Kemampuan sendiri Misalnya Kita berpolitik Tapi tidak bisa Lalu Ngajak Tuhan Untuk kampanye Jadi Ini Tidak kenal Dengan Allah Kita Setiap kali Mengatakan Allahuakbar Tapi Tidak Tidak bisa Mengecilkan diri Kita sendiri Dia bisa Bagaimana Kita bisa Membesarkan Allah Ta'ala Kalau kita Tidak bisa Mengecilkan diri Kita sendiri Kita menganggap Bahwa Allah itu Sebesar Presiden Tanya Ini bagaimana Allah itu Rambul Alami Kita itu Sepastian Debu Dari Alami Ini Mocil sekali Kita sok Besar sekali Kita kecil Kita kecil sekali Jadi Tuhan tahu Persis Kita itu Siapa Kita itu Kalau baik Semua orangnya Itu sudah Ditakdirkan Lahir pada Zaman Rasulullah Kalau potongan Seperti kita ini Dilahirkan pada Zaman Nabi Jangan-jangan Tidak ikut Nabi Tapi ikut Abu Jal Karena potongan Kita ini Suka marah Tidak tersenyum Seperti Ganti Nabi Suka Nempeleng orang Tidak suka Tidak mengalus Orang Tidak mengasih Mengasih sayangi orang Tapi membenci orang Tidak Kanji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dirinya sendiri itu Mengajak Menarik hati Tidak usah bicara apa-apa Kanji Nabi itu Menarik Karena wajahnya tersenyum Kita sekarang Ini yang kemarin Yang tadi dibilang Pertama kali oleh Nana tadi Kita simpati Kepada korban-korban Perempuan-perempuan itu korban Korban Dari orang-orang Yang didengarkan Tapi Belum memenuhi Standar Untuk didengarkan Dalam soal agama Jadi Apa namanya Di media sosial ini Sangat sulit Karena mereka menggunakan Taktik itu tadi Seandainya Tidak cocok Dengan Pidatonya Pak Dasat Karena Terlalu Terlalu Moderat Terlalu Wah ini Lalu ini Anda ini Tidak bohong Begitu Abah kan Gusmus Gusmus kan juga Kiai kekinian Platform media sosialnya Beragam Di Facebook Di Twitter Di Instagram Nana Follower setia Selalu nunggu-nunggu Kalau Abah posting Merasa dunia Digital ini Media sosial ini Menjadi Wadah yang Memang Mudah Di Apa namanya Disalahgunakan Malah justru Menyebarkan Kondensian Media Media sosial Ini adalah Alat Dia bisa Sangat positif Sekali Kalau kita di media Kita mendengarkan Apa Sihab dan Sihab Kita akan dapat ilmu Kita mendengarkan Al-Habib Dindan Kita dapat ilmu Kita Bisa mendapatkan Ilmu Banyak Di Medi sosial ini Kalau kita mempunyai Niat baik Untuk silaturahmi Untuk menimba ilmu Itu banyak Yang mempunyai ilmu Yang sekarang Bermed sosial Tapi Kalau tidak Kalau Medi sosial untuk digunakan Mencaci orang Memfitnah orang Juga bisa Dan itu Sangat gampang Karena akun-akun itu Bisa kita ganti Wajahnya monyet Misalnya Nama kita ganti Nama anonim Dan kita Dengan demikian Bisa dengan Semerdeka-merdekanya Mencaci orang Memfitnah orang Lupa Bahwa ada CCTV di atas sana Yang memantau Semua ucapan Pulisan Semua gerak Geri kita Bagi hamba Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati